Hai Oke belajar lagi yobes kita ada Evinik H1 yang bisa kita buat untuk belajar ya lan ini kemarin rusak mati total dan setelah saya cek tegangan 1,1 voltnya nggak keluar di sini ada IC inverter serinya S47 B ini isinya dan kebanyakan ya kalau tegangan 1,1 volt nggak keluar tuh kita langsung ganti IC nya ini ya tapi ternyata belum tentu IC nya ini yang rusak jadi kita nggak boleh buru-buru ganti IC ini Oke dan hari ini kita akan belajar mengenai inverter step-down DC2DC ini ya kita akan dalami sebetulnya rangkaian ini gimana toh kalau udah tahu rangkaiannya kita akan mudah sekali ya untuk memperbaiki kayak gini langsung saja jadi inverter ini menggunakan IC tipe S47 B eek 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 itu ada serinya belakang tapi nggak terlalu pentingnya tuh cuman kode dan ini sama ini dengan yang ini cuman ini beda settingan kalau yang ini didesain untuk 3,3 volt yang ini ini didesain untuk 1,1 atau 1,2 ya jadi IC itu sebetulnya sudah saya gambarin ya sudah ada gambarkan rangkaiannya seperti ini rangkaian inverternya itu sebenarnya cuman seperti ini ya simpel sekali di situ gunakan IC dengan 6 kaki ya nomor 1 2 3 4 5 6 ada 6 bisa kita lihat masing-masing fungsinya mulai dari nomor 6 dulu ya yang paling mudah yaitu LX LX ini biasa untuk output ya outputnya kalau disini yang dapat lilitan ya jadi yang dapat lilitan kayak gini ini nomor 6 terus nomor 5 nya ini input tadi tegangan masuknya sebelum dikonversi ya di inputnya di nomor 5 ini nomor 4 ini en nomor tiga ini FB atau feedback nomor 2 ground nomor 1 BS atau bostrap ya Oke kita bahas satu-satu mulai dari nomor 5 ya nomor 5 ini ya tegangan maksudnya lewat ini jelas kalau kita melakukan perbaikan Hai nomor 5 ini tegangnya harus ada ya harus ada ya harus kita cek ya kalau kita merakuan perbaikan jangan sampai ini nggak ada langsung kita ganti IC nya kan jelas tegangannya aja nggak masuk kita ganti IC mubatir ya atau bisa juga di cek nomor 5 ini shot atau tidak ya kaki nomor 5 dengan gulon itu di cek shot atau tidak kalau shot cek dulu jalur nomor 5 nya ini yang masuk ke kaki nomor 5 ada kapasitor yang shot atau tidak ini langsung ke penjelasan sekaligus troubleshooting ya kalau rusak ya supaya menghemat waktu kena untuk nomor 6 tadi udah saya jelaskan ya ini yang dapat lilitan atau outputnya untuk kode di IC nya namanya LX kaki LX gitu yang paling nggak kalah penting sebetulnya nomor 4 ini mas pemisah karena trouble nya kemarin di nomor 4 ini nomor 4 ini adalah en atau saya mengartikan enable entah bener atau salah ya jadi ini fungsinya untuk mengenable IC ini di sini itu ada syaratnya untuk IC bekerja ya ada pemirsa depan rumah saya ada banyak pemirsa jadinya ganggu di sini ada syaratnya untuk membuat IC ini bekerja atau tidak itu en itu harus ada tegangannya karena en itu kalau high atau high on Hai kalau l off ya jadi kalau high tegangan high atau ada tegangan yang cukup dia on isinya on kalau nggak ada tegangannya untuk di ground gun tidak off dan pada posisi ini pada step box ini dia nggak ngambil tegangannya dari ini langsung dikasih R ya seperti ini ada kalanya tidak seperti ini karena ini bisa dikontrol dari chipset ya misalkan dia mati hidupnya berdasarkan perintah chipset itu bisa lewat kaki en ini cuman kalau di set box ini mudah banget ya karena en nya diambilkan tegangan positifnya langsung dari tegangan input ya jadi otomatis begitu dicolokin dia harus ada ya en ini terukurnya hampir sama dengan tegangan input ya kalau 5 volt ya di sini 5 volt syaratnya di atas 0,2 volt dia on di atas 0,2 volt dia sudah on sudah dianggap baik ya terus nomor tiga ini adalah feedback ini juga sangat penting di sini ada 2 R ini yang mengatur tegangan yang keluar ini berapa nanti berdasarkan formasi dari 2 R ini dan R ini penting ya jangan anggap R2 ini sangat penting di coder kalau di sini R2 dan R1 nya tertulis di sini ini R berapa itu R11 dan R8 ya R11 dan R8 itu yang mengatur tegangan output biar sesuai keinginan nomor 2 ground sudah kita tahu bersama ya nomor 1 bolstrap ini untuk mengatur kesetabilan saja ini baru perkiraan ya untuk lebih jelasnya nanti bisa dengan browsing atau cari referensi lain karena bolstrap itu setahu saya pengucapan saya mungkin agak salah ya karena orang saya nggak pernah denger cuman baca jadi nggak pernah denger orang ngomong bolstrap gitu ya kayak membacanya juga bolstrap gitu aja kadang ini nggak ada ya di IC lain IC lain kadang kakinya cuman lima kalau yang enam ini tambahin aja bolstrap bisa nah kasus kemarin kasus evening saya ini di sini EN nya itu kosong pemirsa saya tes kayak kasih alat ukur cek di sini di kaki nomor 4 itu nggak ada tegangannya dan saya lihat-lihat itu soldiran di R ini REN ini yang memberi suplai ke EN ini dia kendor pemirsa soldirannya nggak sempurna kemudian saya tekan 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 gini langsung jalan jadi ya tekan tekan itu nyambung makanya saya nggak sempat video ini nih karena begitu saya cek tegangan pertama biasanya saya cek tekan tekan terus tekan tekan langsung nyala dan ternyata memang benar pemirsa dan kalau di decoder posisinya yang ini pemirsa yang ada di atas IC ini tertulis di situ R19 yang sini ya pemirsa Hai nih ini dasar soldier bagus kemarin soldierannya agak kusam tidak seperti ini saya perbaiki jadi EN nya enggak ada suplai makanya IC sini off pemirsa jadi sebelum memutuskan untuk ganti IC atau tidak sebaiknya kita tahu skemanya dulu ya terus kita cek masing-masing kakinya dan ini sangat simpel ya meskipun di sini sebenarnya ada C yang juga sangat penting ini ada C keramik biasa kalau di hilangkan efeknya enggak terlalu kentara ya tapi ini sebenarnya sangat-sangat penting ini untuk kestabilan outputnya sangat penting meskipun ini cuman C keramik disini juga ada kalau di sini sih enggak enggak begitu penting banget sih yang lebih penting yang di sini ini pemirsa kalau mau di foto dulu setemanya dan 123 ini yang paling penting yang utama ya pemirsa R1 R2 dan sini ada R ini wajib normal pemirsa kalau enggak normal dipastikan dia kerjanya enggak beres ya atau bahkan mati dan kita biasanya langsung ganti IC ini padahal belum tentu ya pemirsa di decoder decoder parabola ini biasanya digunakan untuk yang 5 volt ya kalau di kalau di decoder goal ini biasanya ini dipakai yang 5 volt kalau yang yang 1,1 biasanya pakai seri lain seri A atau seri berapa itu ya STU atau kakinya yang 5 itu kakinya beda tapi fungsinya sama ya pemirsa nomor kakinya beda ya tidak bisa disamakan dengan ini tapi nanti ada juga LX EN FB ground biasanya enggak ada BS nya nah ini fungsinya cara kerjanya sama cuman letak kakinya aja yang berbeda untuk di seri-seri yang lain sekian jangan lupa kalau bermanfaat bisa di share ke teman-teman yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati